Enggak bak, kan emang dipikir gak bisa bayar gimana belanjaan segini. Tak laporin dong. Belan bak, anak emang. Sampai siap magang loh dek. Loh bak. Coba santun ya. Coba santun ya. Sampai ngomong gini. Gak mungkin gak tak bayar. Aku habis puluhan juta tak bayar cok. Seorang siswi magang dibentak oleh seorang seleb TikTok Probolinggo bernama Luluk Sofiatul Jana atau Luluk Nuril. Diketahui, seleb TikTok Luluk Nuril yang membentak siswi magang itu merupakan istri polisi di Probolinggo, Bribka Nuril Huda J. Detik-detik seleb TikTok Luluk membentak siswi magang di sebuah pusat perbelanjaan itu terekam kamera dan dibagikan media sosial. Video itu diunggah sendiri oleh seleb TikTok Luluk di akun media sosial. Setelah dibagikan, videonya langsung viral. Ia pun mendapat banyak kecaman warganet. Meski telah dihapus, namun video tersebut masih menjadi perbincangan. Bahkan kasusnya kini berbuntut panjang. Meski telah meminta maaf, seleb TikTok Luluk dan Bribka Nuril Huda tetap diperiksa. Bahkan, Nuril dicopot dari jabatan sebagai Kanit Bin Mas Polsektiris. Di satu sisi, korban yang merupakan siswi SMKN satu kota Probolinggo langsung trauma usai kejadian. Beruntung, kondisinya kini berangsur membaik. Informasi tersebut disampaikan oleh ibu korban, Lasmi. Diberitakan surya.co.id sebelumnya, humas SMKN satu Probolinggo, Juni Hidayati mengatakan siswinya itu mengalami trauma hingga dua hari. Siswinya tak berhenti menangis dan dirundung kecemasan. Juni mengungkapkan, karena trauma, siswi itu sampai ingin berhenti magang. Mendengar keinginan tersebut, pihak sekolah berupaya memotivasinya. Manajemen pusat perbelanjaan turut membantu siswi itu agar bisa menuntaskan program magang. Yakni, dengan menempatkannya di bagian back office. Sebelumnya, siswi itu ditugaskan sebagai pramuniaga. Ia menjelaskan, siswi yang dihardik pelanggan adalah sosok anak baik. Siswi tersebut juga berbakti kepada orang tuanya. Adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kondisi putrinya sekarang gimana ibu? Bu, hanya cukup gitu tuh, bu.